Kita ke Papua, saudara, sebuah rekaman video amatir sempat merekam kepanikan sesaat setelah longsor yang terjadi di tambang PT Freeport, Papua. Evakuasi terhadap korban masih terus berlangsung, belasan karyawan masih terjebak di dalam terowongan. Video amatir ini merekam sesaat setelah terjadi longsor di Mil 74, sempat bigosan tambang bawah tanah saat para karyawan sedang mengikuti pelatihan. Kepanikan langsung terjadi. Para karyawan yang tidak menjadi korban longsor langsung berusaha menyelamatkan rekan-rekan mereka yang tertimbun longsor. Musibah ini terjadi selasa lalu sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan longsor menimbun satu ruang kelas yang berada tepat di bawah tanah yang longsor. Evakuasi? Evakuasi ya. Sejauh ini berhasil menyelamatkan diri. Dari 37 karyawan yang terjebak, baru 15 orang berhasil dievakuasi. Sementara 5 orang tewas. Sejauh ini belum ada lagi korban lain yang berhasil dievakuasi karena evakuasi dilakukan manual dengan menjebol dinding ruangan kelas dari arah kiri. Hingga kini aktivitas pertambangan di Freeport masih dihentikan. Sementara sejumlah karyawan membelukade jalan menuju terowongan 74. Igo Batmomolin melaporkan dari Timika Papua. Terima kasih.